Ayo versi Korea, Jungkook! Kamu harus dengerin! Minggyu sabar ya sayang ya Eh, Jungkook gak bermaksud Tanyang ya rabun! Tiara Emnida! Ohayyo! Eh, keonichiwa! Semuanya! Jadi, selamat kembali lagi di channel aku, Tiara Andini Kali ini aku mau review Fotokart-fotokart Kpop Idol Disini ada Seventeen Terus ada The Boys Terus ada UNB Terus ada Waki Maki Terus, disini juga ada beberapa Fotokart ini banyak-banyak Eh, banyak banget Fotokartnya Seventeen Kita review Lucu-lucuan aja Karena Jadi, ini tuh Ini bucin banget gitu loh Mereka yang punya kayak gini tuh bucin banget ke idolanya Tapi, jujur Aku tuh kan juga bucinkan ke Jungkook Dan Kebetulan aku shooting hari ini tuh Di hari ulang tahunnya Happy Birthday My boyfriend My 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 future husband Semoga kita bisa cepet ketemu Eh, ini kan wish aku ya Lalu, wish buat dia tuh Apa ya Ya, sukses Kenapa sih aku ngomongin tuh kayak bestie gitu loh Sukses terus lah Jungkook lancar Rezekinya gitu loh Kayak Sehat selalu Makin ganteng Apa gitu Ya Tapi Harapan terbesar aku adalah Semoga aku bisa cepet-cepet ke luar negeri Terutama Korea Bisa ketemu K-pop idol yang Aku inginkan gitu Yang aku idolakan Begitu Pemirsa Jadi Disini aku ada contekan Fotokart Pastinya Bagi non-K-poppers Itu pasti bakal Bertanya-tanya Ber-question-question Di otak kalian Tentang hal ini gitu Pertama Fotokart itu kan bukan sembarang kertas Yang bisa cepat dipalsukan Karena Official Fotokart itu Biasanya pakai bahan kertas Atau print Kertas Dan juga laminating yang berbeda Gak kayak yang fake Yang palsu Yang KW Gitu-gitulah Jadi Bisa buat fotokart seperti Barang yang sangat eksklusif Seperti yang kalian tau lah Orang-orang kan banyak ya Yang ngincer fotokart Dari yang harganya 50 ribuan Ke bawah Sampai Satu jutaan ke atas Gitu loh Itu Itu banyak banget Di Fandom-fandom Korea itu Mereka udah Itu adalah hal yang biasa gitu guys Ditambah juga dengan foto selfie Wajah idol Serta tanda tangan official mereka Di kertas Yang membuat fotokart dijuluki Kertas ganteng Dan kertas mahal Oh Really? Aku gak tau loh Sampai segitunya Selain itu Terdapat fotokart yang bisa dibilang Sangat sulit didapatkan Atau rare Penyebabnya Karena Hanya ada beberapa set di dunia Dan juga hanya bisa didapatkan Di event tertentu Oh Oh ini sama kayak PUBG Sama kayak ML Kayaknya kayak Kita tuh disuruh Top up Terus gitu Nanti diputar-putar sampai Akhirnya kita mendapatkan Yang kita mau Tapi itu harus kayak 10 juta dulu Harus sampai 20 juta dulu gitu Jadi kayak Gak apa ya Harus Hoki-hokian sih Hoki-hokian juga Cuman kalo Namanya bucin Ke Kpop tuh Pasti semua hal akan Dilakukan gitu Katanya seperti temen aku Tapi ini jangan dicontoh ya Sama kalian Jadi dia tuh pernah berbohong Gitu Tentang Perbarangan Kpop ini Sebenernya orang tuh beda-beda ya Cuman temen aku ini Kebetulan Contohnya lumayan Agak baik gitu loh Dia itu beli fotocard yang lumayan Mahal dan banyak banget Tapi tuh Izin ke orang tuanya bukan Sesuai kenyataan Ada lah Alasannya lain gitu Ya samanya berbohong gitu kan Konteksnya Jadi itu jangan ditiru Kalo emang kalian Suka Yang mending lebih baik jujur Ke orang tua kalian Lebih terbuka kalo emang suka ini Gitu ya Tapi ya kembali lagi sih Sama diri kalian sendiri Jadi dulu Aku itu memang bucin banget Sama BTS kan Aku tuh tau Segala hal detailnya Pokoknya sefanatik itu Beberapa waktu SMP Jadi tahun 2016 2016 2016-an tuh aku mulai suka BTS tuh Nah Disitu aku Mucinnya kayak soal lagu Dance Pokoknya dari digital lah semuanya Jadi Tentang Pembelian album fisik Fotocard Itu Aku gak pernah beli Jujur aku gak pernah beli dulu Tapi kalo barang-barang kayak bonekanya yang BT21 Yang Cookie itu Kan itu banyak dijual Murah Dijual KW gitu kan Kayak orang ngeproduksi sendiri Tapi bentuknya itu Bentuknya bonekanya Jungku gitu Dan itu aku tuh dulu sering banget tuh Beli yang kayak gitu Yang barang-barang kecil Karena ya Bocah-bocah SMP gitu Aku dulu ya gitu loh Walaupun aku udah bekerja pada saat itu Cuman aku lebih memilih Membeli barang yang bener-bener aku butuhkan Bukan yang aku inginkan gitu Kalo Soal BTS dulu Jujur aku Bucinnya dalam digital Aku tau dalam segala halnya mereka Tapi Cuman digital gitu guys Bukan dari fisik kayak gini Ngumpulin ini Semua hal itu Engga Gitu Dan Diposisi sampe sekarang Ternyata aku masih Ngikutin BTS Aku tetep Ngikutin semua perjalanan lagu mereka Kisah-kisah cintaku sama juga Terus Sekarang kebetulan ya Karena aku udah sampe sini Aku tuh bisa Tiba-tiba tuh dapet Hadiah tuh banyak banget gitu loh Di rumah Tiba-tiba dikirim ada bonek kayak Jungkook Terus dikirim Album BLACKPINK Full Empat-empatnya Setiap personilnya Ada fotocardnya juga Terus aku dikirimin Lightsticknya BTS ada Dikirimin lightsticknya BLACKPINK Emang mutiara tuh The best Gitu loh My God Jadi Aku dulu gak pernah beli Justru sampe sekarang juga gak pernah beli Gitu loh Semua tuh dateng sendiri Kalo untuk sekarang Dan terima kasih banyak guys Itu aku sangat amat menghargai Karena aku Suka banget gitu Jadi mungkin Bujanku sampai situ aja Kalo Jungkook Aku ada banget keinginan Nah gini Aku tuh Sekarang Suka mereka Ya suka banget Ngikutin lagunya Ya ngikutin banget Cuman Biasanya kan Untuk pembelian kayak gini-gini tuh Punya akses yang Susah Atau Entah akunya Males nyari gitu loh Kemarin tuh sempet aku juga Dapet info Ada yang berkesempatan Bisa zoom bareng BTS Tapi cuman Beberapa ratus orang Yang amat sangat beruntung Dan itu persyaratannya Kalo masuk kuliah Kalo ribet banget Ada Apa sih Kalo kita Paspor Terus ada Apalagi ya Pokoknya banyak lah Menurut aku yang paling ribet itu paspor Karena aku masih belum punya Bisa aku gak Pernah keluar negeri Masih belum pernah gitu Jadi Lumayan ribet persyaratannya Dan itu juga oke-oke-an Kalo kamu Gak Gak dipilih ya Gak masuk Gak zoom gitu Gitu Tapi tetep mengeluarkan effort Yang sangat luar biasa Tapi kalo kamu hoki ya Bisa ketemu mereka Gitu 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 Aku gak pernah mikir Sebenernya gitu Karena aku gak Aku gak punya Satu bahasa yang Bisa dimengerti Berdua gitu loh Kalo bahasa Inggris Mungkin Lumayan lah ya Pokoknya ya aku bilang He Kalo aku saluting Aku Aku pasti Aku Aduh Kayak bayangin kalo aku Bener-bener diliat sama dia Kalo aku tuh Dia udah Biasa ya sehari gitu Setiap hari Kalo dia ngeliat aku tuh Kayak Oh Jungkuk Senang banget Bisa ngeliat kamu Sampai sebesar ini Sangat berkembang Gitu kan Karena aku jujur Ngikutin BTS Dari dulu Yang masih banyak hujatan Yang sering diinjek-injek Sampai sekarang Akhirnya memang Semua mata tertuju padamu Gitu Wiss Kayak di Indonesia Malah Ya I love it lah Terus Semoga Aku bisa cepet ketemu Dan aku Tiara Andini Dari Indonesia Mungkin Ya aku juga punya beberapa lagu Mungkin kamu suka Boleh lah dengerin Ya maaf kan aku telah Jerman Cina tuh bagus banget Nah bahaya juga Bahaya Ada yang versi Korea Jungkuk kamu harus dengerin Jerman 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 Buat kamu Aku bahaya Kalo terus-terus ngeliatin kamu Aku bikin cinta Ngerti ga sih Cukup Kak Tertanya tuh ini ya Kayak JKT48 Kayak salaman Gitu kan tuh Yang paling mahal tuh Kayaknya yang salaman Abis gitu Mereka bisa video callan Ngomong cuman beberapa detik gitu Ih lucu ya apa Aku pingin kayak gitu aja ya Aku kan nanti ga bisa terlalu deket gitu Padahal kan aku pinginnya yang deket banget Ya mungkin ada saatnya Berhubung tadi aku memang Banyak banget ngomongin BTS Dan disini ga ada fotocart BTS Karena Memang aku sebenernya ga cuman ngikutin BTS aja Aku Banyak ngeliatin fandom yang lain juga Dan soal BTS juga aku udah sering banget Di Youtube aku kan Video-videonya udah Banyak banget Aku upload tentang BTS gitu Jadi kalian bisa nonton Video-video aku yang lalu Mungkin kalian ketinggalan gitu kan Jadi aku mau mulai Untuk menghias fotocart Kayak gini nih contohnya Tuh lucu banget Gemas-gemas Ini Namanya Wonwoo Terus Ya pokoknya kayak gini lah guys Tuh lucu-lucu kan Ini tuh Menghiasi hari-hari kita Sebenernya Walaupun Disini cuma dua dimensi Tapi tuh Menemani Hari-hari Bener deh Itu kayak Kita jadi ga kesetiaan Kalo kita suka sama hal-hal seperti ini Jadi aku mau baca dulu nih Banyak orang yang mikir Ini tuh kertas doang Padahal Di setiap lembar PC ini tuh Ada nilainya Dan jutaan gitu Sampai jutaan Dan ini Ada yang rare juga Susah didapetinnya Jadi orang-orang tuh Makin berlomba-lomba Untuk dapetin Si Fotocard Fotocard ini Karena tuh Posinya lucu-lucu Ganteng-ganteng Dan ngerasa kayak apa ya Fotonya tuh bukan foto yang formal gitu loh Jadi lebih Lebih deket gitu Ngerti ga sih Maksud aku Ya gitu deh Jadi aku mau langsung aja Mencoba menghias juga Tapi aku mau cari dulu Aku mau pilih siapa Abang pilih yang mana Aku ga mau lanjutin Karena agak jorok Tapi Tara Mingyu Jadi guys Aku tuh punya temen dulu ya SMP Mukanya tuh Sekilas agak mirip Mingyu Cuman dia agak Agak short Hehehe Ini bukan body shaming Tapi emang gitu Karena Mingyu tuh tinggi banget kan Dia gede banget Temen-temenku Beda badan Tapi mukanya hampir Tapi aku ga suka sama dia Semoga dia ga sadar ya Kalo dia kayak Mingyu Tapi dia kayak Wah Aku diomongin nih Di gini-giniin nih Ditaruh di tengah-tengah aja Biar pinggir-pinggirnya kita bisa Hias Ini foto cowok Tapi hiasnya kok cantik-cantik gitu lah Gak apa Karena aku cewek Tidak ada masalah Tadi malah ya Oh ini nih Ada kacamata Boleh ga aku kasih kacamata di matanya? Biar kamu bisa lihat Dari kacamata kehidupan aku Kok jadinya gini dia? Lucu mau Makanya jadi kayak Lalet Kok lucu Jadinya gitu guys Itu masih sedikit Aku mau pake yang Banyak Stickernya Eh ini sticker Oh digunting dulu Sehatin diguntingnya lucu kan Aku ga pernah liat gunting kayak gini Setelah aku ini kayak Wah gunting rumput gitu Apalagi ya Pisang Wuh Jangan Aku selesai nih Dikit lagi Mingyu sabar ya sayangnya Eh Eh Jungkuk ga bermaksud Eh Jungkuk ulang tahun Aku ga ngasih apa-apa Ngerasa bersalah tau Udah aku bukan siapa-siapa Cuman bikin story dia Itu pun story ngambil dari tiktok Gak ngedit sendiri Dulu aku ngedit sendiri guys Foto-foto video Aku spam Di story IG Di story WA Aku spam tuh Biar orang-orang tau Aku miliknya Wih Abis gitu Sekarang udah ga Udah ga nyampe ya Udah ga bisa gitu lah Bikin kayak gitu Lebih mikirin kuliah Yang tugasnya sampe Pagi Ngedainnya Apalagi ya Aku ngapain aja sih Dasyat pagi Distort Merah Terus ada Conten Youtube kayak gini Terus Apalagi ya then Aku kasih apalagi Padahal masih banyak lho kok bingung ya Eh Eh Ini lucu Aku taro sini Wiii Eh earth kucing Aku mau Taru di Diket dia Walaupun aku gak tau Apa hal yang kamu suka Aku akan kasih apa hal yang aku suka Kucin banget gak sih kata-kataku Ada stiker mantan gak Nah terus aku kasih mobil Biar Kapan-kapan kita bisa jalan-jalan Karpul karaoke Yah tuh kayak apa ya Kayak ayah Padahal aku ya gitu Aku kasih huruf T Biar kamu Eh kamu selalu inget aku Emang aku Tiara you know Ini kayak lagunya Charlie Put Yang cheating on you Kayak selapun aku gak sama kamu Tapi waktu aku sama cowok lain Aku ngerasa selingkuh dari Junko Bener gak sih ya arti lagunya kayak gitu Nyanyi terus Kata Universal Tiara nyanyi terus di Youtube Ayo nanti di emailku ada lagi Nanti emailku masuk lagi Copyright 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 Taruh mana ya T nya Hih Hih Ada ini Ada kucing yang ciuman Ih lucu Gayanya Terus apalagi ya Isinya kucing semua Ini sih paling bagus Kamu suka es krim gak Oh kamu suka Kalau aku sukanya Kamu Aduh 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 Eh aku kayak jenggot Jangan ya Kasian Ditaruh di mana ya Ngedesain kayak gini tuh perlu mikir juga tau gak Nggak asal taruh Nih Aku kasih sandal Biar apa Kamu tau gak arti sandal itu apa Itu kayak kita Kalau gak dua Gak ada artinya Aduh 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 Yeay lucu banget Oh my god Ini menyenangkan sekali Kayanya ini ide bagus Kalau misalnya aku bener-bener Bintu dirimah gitu kan Gak ada kerjaan Beli fotokat Jungkur Aku bini Karena aku ada loh banyak Fotokat-fotokat Tapi bukan yang official ya Kayanya kayak fotokat-fotokat Gitu lah Terus aku dahsyat Pake kalung gitu Di kalung ini gitu Jadi kayak timnya dia Gitu gak sih Mingyu Oke Terima kasih Yang sudah menonton Video aku kali ini Ini full tentang Kekoreaan Dan banyak sekali ilmu Yang baru aku dapet Ternyata fotokat bisa semahal itu Sampai katanya Ada yang dituker sama mobil Ya fotokat bisa dituker Gila tuh Itu mahal banget guys Berarti Kalian memang secinta itu Sama mereka gitu Dan Itu bukan Bukan masalah buat aku Karena itu keputusan kalian juga Aku juga memiliki apa yang aku suka Kalian juga punya Apa yang kalian suka Oke guys Jangan lupa subscribe channel aku Like juga video Kalau kalian suka Terus bikin Kok bikin Comment Comment Ide apa lagi Yang harus aku Bikin Konten kedepannya Sama siapa Kalian pengen Request aku sama Jungku Dan jangan lupa Share juga Video aku ke Teman-teman kalian semua Bye Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye